Halo Gers, balik lagi di Gers Journey. Di video kali ini, Minji mau jelasin perjalanan salah satu Gers yang berhasil diet bareng Sliminum. Nah sebelumnya, Minji mau jelasin dulu nih, apa sih Sliminum itu? Jadi, Sliminum adalah fiber ring tanpa pencar nomor 1 di Indonesia yang mengandung 10 kandungan prebiotik dan probiotik yang bisa menetoks tubuh serta melancarkan sembelit tanpa rasa melilit. Nah, 9 dari 10 orang setuju kalau Sliminum bisa melancarkan pencernaan, mengurangi rasa kembung, dan dapat menurunkan berat badan. Yuk, kita langsung simak ke perjalanan diet. Kak Dian! Halo semuanya, hari ini adalah hari ke-30 aku defisit kalori dan hari ini juga merupakan hari ke-5 aku konsumsi fiber drink sebelum tidur. Ini berat badan aku di hari pertama aku mulai diet. Dan ini berat badan aku hari ini. Jadi, aku itu tipikal orang yang susah banget buat buang air besar. Tapi, seminyak minum fiber drink ini, pencintaan aku jadi lebih lancar. Tenang aja, fiber drink yang aku minum ini merupakan minuman tinggi serat yang terdiri dari bahan-bahan alami seperti tanaman hijau, yogurt, serta buah-buahan. Dengan begitu, fiber drink ini membantu memenuhi kebutuhan serat harian aku. Selain itu, fiber drink ini juga mengandung probiotik dan prebiotik yang merupakan bakteri baik bagi usus. Jadi, fiber drink ini bukan merupakan fiber drink yang menggunakan pencahar. Karena pencahar kurang baik bagi usus apabila dikonsumsi secara jangka panjang. Dan yang paling penting, fiber drink ini tidak menggunakan gula tambahan sebagai pengenis dan juga tidak menggunakan pengwarna sintetik. Tapi, harus selalu diingat ya kalau fiber drink itu bukan melupakan pengganti makanan dan juga bukan faktor utama dalam proses penurunan berat badan. Jadi, kita harus tetap defisit kalori, olahraga, serta konsumsi makanan yang tinggi serat dan juga gigi yang seimbang. Nah, itu tadi perjalanan diet kadian bareng seling minum selama 5 hari. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata kadian udah melakukan defisit kalori selama 30 hari. Dan bisa kita lihat juga bahwa di hari pertama, berat badan kadian ini 67 kg. Dan juga di hari kelima, turun menjadi 57 kg. Nah, kok bisa? Jadi, selain minum seling minum, kadian ini juga defisit kalori yang juga dibarengi dengan rutin olahraga setiap harinya. Jadi, nggak cuma konsumsi seling minum aja. Kita juga harus rutin olahraga dan juga jaga pola makan. Minggu kelima aku diet dan merupakan hari ke-10 aku rutin minum fiber drink sebelum tidur. Dan ini perbandingan berat badan aku di hari ke-5 dan hari ke-10 aku minum fiber drink. Padahal hari ini aku makannya barbar banget soalnya lagi lebaran, tapi berat badan aku masih tetap turun. Selama 10 hari aku rutin minum fiber drink ini, pencernaan aku jadi lebih lancar dan jarang sembelit. Tapi, nggak bikin aku diare karena fiber drink yang aku minum ini tidak menggunakan pencahar, melainkan mengutamakan prebiotik dan probiotik yang dapat menjaga kesehatan pencernaan. Ingat ya, penggunaan pencahar dalam nyangka waktu yang lama dapat membuat usus bermasalah. Terus, fiber drink ini membantu aku merasakannya lebih lama karena kandungan fiber drink ini terdiri dari sayur-sayuran serta buah-buahan alami tanpa tambahan gula dan pelwarna sintetik. Dan yang terakhir, aku ngerasa kalau energi aku jadi lebih stabil dan nggak gampang capek. Soalnya, fiber drink ini juga mengandung multi-vitamin, jadi cocok banget buat menjaga kesehatan. Tapi tetap ya, harus selalu diingat bahwa fiber drink itu bukan faktor utama dalam penurunan berat badan dan juga bukan pengganti makanan. Jadi, sangat penting untuk tetap makan makanan yang kaya serat dan giji yang cukup untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Oke, itu tadi perjalanan diet kadian di day 10. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa berat badan kadian hanya turun 1 kilo. Nah, ini disebabkan karena pada hari lebaran kadian tidak mengontrol pola makannya. Tapi, kadian juga sempat cerita nih bahwa dia merasakan perbedaan signifikan di tubuhnya. Bahwa kadian juga merasakan energinya jadi stabil dan nggak gampang capek. Nah, hal itu disebabkan karena seri minum mengandung multi-vitamin di dalamnya. Udah mulai musim hujan, jadi akhir-akhir ini aku jarang banget olahraga atau jogging di luar. Ditambah lagi 5 hari ini aku lagi period, jadi nafsu makan aku tinggi banget. Dikarenakan aku nggak olahraga, jadinya aku gabut. Dan kalau aku gabut, otak aku pasti selalu ke makanan. Dan makanannya kebanyakan makanan olahan yang kurang banget protein sama seratnya. Jadi, biar nggak ngerasa bersalah banget, setiap akhir hari sebelum tidur, ini aku selalu diimbangi dengan minum fiber drink. Minuman tinggi serat yang dapat membantu aku memenuhi kebutuhan serat harian aku. Dan juga mengandung prebiotik dan probiotik yang dapat membantu menjaga kesehatan pencanaan. Supaya besok paginya langsung plong dan nggak bloting. Nah, di day 25 ini, kadian berhasil menurunkan berat badan dari 67 kg jadi 55 kg. Nah, kok bisa? Jadi, kadian ini rutin lari selama 1 jam setiap hari dan juga makan buah di malam hari. Dan nggak lupa juga kadian dibaringi dengan mengonsumsi seliminum setiap malam. Nah, bisa kita lihat kan selama 25 hari ini, kadian mengalami penurunan dari 67 kg jadi 55 kg. Dengan rutin minum seliminum yang disertai dengan menjaga pola makan. Oke, Jers. Itu tadi perjalanan diet kadian bersama seliminum. Next, kita bahas siapa lagi ya? Yuk, komen di bawah!